Halo, kali ini gw bakal bikin guide Mengenai Tartarus Hell Tartarus boss ini, sebenernya kalian harus ngalahin mini bossnya ya Yang ketiga ini untuk mempermudah bossnya Ini gw mau nunjukin, battle record Ini gw ngalahinnya sebelum mini bossnya kalah semua Jadi normal aja udah susah banget, syaratnya kalian harus Kalo mau gampang kelarin Biasanya battle pertama kalian Tartarus bakal dapet green ya, beda dari yang biasanya Ini tim gw yang normal, kemungkinan gw bakal pake tim kayak gini buat hell mode nya Sebenernya cheatnya ada di Fengyan Fengyan pernah 1 reviver sama 1 cleanser yang kalian butuh disitu Biasanya juga orang bawa ini Di Darion Biasanya Darion atau shield ya Kayak Bastet atau Woosa Untuk mempermudah Karena bossnya lumayan sakit Di sini gw juga mau nunjukin ada temen gw juga Pake si Free to play baratnya ini Maksudnya bisa bintang 4 Kecuali Perna Biasanya Perna juga diganti Iunu di sini Kalian bisa pake ini Ini statnya gw tunjukin Ini yang lumayan terjangkau Bagi kalian bintang 4 Bagi kalian yang ga punya bintang 5 Ini jarang banget orang bikin, tapi lumayan bagus Ini Misshael ini lumayan dia memperpanjang debuff healnya Maksudnya buff dan debuff Ngurangi debuff Nah bossnya banyak banget, debuffnya Oblivion dll Wow pernanya anjay Oke gw bakal tunjukin referensi-referensi yang lain ya Buat ide kalian ini sama ya Satu reviver, dia ga bawa shield Tapi dia pake Ariel Ariel juga lumayan banget Buat ngeheal itu Nah di sini juga ada satu reviver Pake shield, healer, bruiser Kebanyakan Fengyan sih ya Fengyan atau Taranys Ini juga Amarna, satu reviver Intinya shieldnya dari si Emma Perna kayaknya wajib banget Nah ini ada yang pake Iunu Iunu Bastet sama Betta Reviver wajib banget Karena kemungkinan mati gede Anjay 2 Perna Luar biasa ini ya 1 reviver 2 Perna OMG Kita lihat lagi yang lain Kebanyakan Fengyan Perna Kebanyakan semua Sama kayak tim gw ini Sama kayak tim gw ini Sama kayaknya Sama kayaknya Ini shieldnya Pake banget Oke, kemungkinan karena ini Butuh waktu yang cepat ya Kayaknya bakal gw skip langsung ke boss ya Intinya kalo kalian bawa tim ini Ini anak buahnya lewat Oke, jadi disini gw pake timnya Fengyan Saat gw lihat ini Shield gw pake shield Kalian bisa ganti nuker yang lain Kadang ada yang pake Theomars juga Atau Iunu Kayaknya agak sedikit wajib kalo ga ada shield Kalo ada shield kalian bawah ini Harusnya lebih aman Ini reviver Kalian bisa pake reviver lain ya Taranys Atau Iona Atau Michelle Masih banyak lah Amarna Yang tier-tier God Tapi ga apa, kita coba pake ini Ini bakal gw cepetin aja ya Intinya di stake 1 sama stake 2 nya Kalian harus bunuh kristalnya dulu ya Terima kasih Oke, kita udah sampai di bossnya Ini kebetulan di bossnya ada 3 elemen ya Dan ini elemen wildnya Dengan 3 buah rune ya Di 2 tangan dan 1 kepala Dengan efek yang berbeda-beda Kalian bisa lihat disini Kalo Rage ini Begitu giliran aja nabok pake Rage Yang ngedamage bossnya yang paling gede Bakal langsung mati ya dipukul sama dia Ini gw pake Perna harusnya Bakal auto revive Yang kedua ini Tambahan imemorial Ini skillnya Ini skillnya Dan ini despairnya bakal stun 2 monster kita dengan atk bar yang paling rendah Jadi urutan boss disini dia bakal ngeat dengan ini Urutannya gini aja dilihat sendiri Ada Fury Bow Blow Rage Dan ini Rage Blow Despair Dan Routeless Strike Routeless Strike ini bakal berubah ya Skillnya nanti kalo kedua tangannya udah habis Itu yang bikin kita wajib bawa Reviver disana ya Ini imemorial Brandnya Gak sih debuff Oblivion Silence yang bikin kita ga bisa nge-skill ya Terus disini ada 2 pasifnya Imemorial Time Kita selesai Dia bakal nambah atk bar Jadi Vio kurang efektif sih sebenernya Kalo kalian bisa bikin tim khusus full swift Atau despair atau apa lah Karena turn ordernya oke Bagus juga buat nge-nuke Dan bossnya ga bisa mukul duluan Dan skillnya Dan skillnya Atk all enemies and stun them Untuk 1 turn 50% Kita nge buff dulu Oke kita def break Stop masuk Dibuff Maksudnya Masuk mati ya Kebetulan ada passive jadi dia hidup lagi Car tangannya dulu lah intinya disini Ini kurang efektif skill 2nya Karena ga ada buff bossnya Ga masuk-masuk glancingnya Karena menang Coba def break lagi Atk bar paling rendah Despair jadi stun dia Kita coba atk break Masuk atk breaknya Wow Kita hajar terus Let's go Glancing Kita hancur 1 tangan Ceren despair Oke Kepalanya Rutan skillnya Waduh ini bahaya banget nih Stopnya kebetulan ga ada yang masuk Waduh rage lagi di kiri Di tangan satunya bahaya Aduh ga masuk def break Mantap Kita pake ini supaya Perna yang mati Aduh ga ada yang mati Ajar lagi bang Ajar lagi bang Ajar lagi Ajar lagi Ajar lagi Mantap Mati sebenernya Karena itu dari skillnya Dari rune skillnya Ajar lagi Ajar lagi Bisa heal Simpen dulu Mantap Mantap Ini elemen apa lagi? Semoga elemennya wind Jangan water Ajar lagi Kita coba pake Karena dia bakal Bunuh ini Aoe Semoga ga ada yang kena debuff Wow stun Itu pasifnya Semoga debuffnya ga bagus Kadang ada yang pake resist lead Kadang ada yang pake resist lead Karena banget Bahaya banget Mati semati Kenapa ini win Aduh ga def break lagi Glancing? Gak juga bahaya Mati duluan Mati 2 kali Perna Perna Glancing Masuk bre Menang soalnya Tahan dulu Aduh abis ini mati Sepertinya Perna Kita ada regen disini Bisa break lagi 2 turn Skillnya berubah Lupa gw ngasih tau kalo tangannya Waduh Ini jadi big collapse Atk 3x Atk 3x Atk bakal guarantee 2 setau gw yang bakal turun Parah Def break Mati lagi sama bossnya Karena pasifnya Sepertinya kita siya siya Bunuh Perna Dibiarin aja Kalo mati juga dia Mati ya Regen lagi V5 lagi Perna Atk break Gak ada efek ini Tangannya udah habis Run di tangannya Gak ngecrit Gak seneng Tapi Vio bahaya Gak masuk lagi glancingnya Atk breaknya sih masuk Bahaya ini Napas ini sih Aduh di collapse ga ngefek ya Aduh Elad gw lagi random itu break Bahaya ini Kayaknya kita menang harusnya Kita heal Eladnya yang penting Glancing Wow Bahaya ini detik2 detik Tapi kita ada shield harusnya Harusnya Bagus ini Waduh air lagi Elemennya Fengyannya mau cut lagi 1x lagi dong Gak glancing Waduh air lagi Waduh air lagi Kalo bisa timing Emma itu Ngeheal pas dia bakal Breth itu ya Lupa gw skill 3 Karena gw udah nyerang ini 2x Biasanya kalo pertama Makin besar rank mode kalian Kalo Hell itu bakal Legend Hero atau Legend Kita pilih Vio saja Wow lumayan Oke jadi itu ya Guide dari gw Kalian bisa pake yang lain Pokoknya yang penting 1 Def Breaker 1 Nuker Banyak pake Perna Ong Yan sama Perna Enak banget sih Bastet juga enak sih Atau Wusha Itu penting banget Ariel juga bisa buat healer Reviver itu wajib Kalian lihat sendiri Karena bahaya banget Bakal mati punya Kedua tangannya udah hancur Oke sekian dulu guide dari gw Semoga membantu Kalo ada pertanyaan Komen aja Thank you Bye